Kalau ada reaktor, pada video ini kita akan belajar, oh iya sebelumnya selamat sudah memasuki semester 6 dan selain selamat juga semangat karena sudah dimulai semester 6 nya jadi mari kita tempuh dengan sebaik-baiknya dan dengan maksimal Nah di semester 6 ini kita ada mata kuliah keuangan pabrik ya, yang dimana oleh kakak-kakak brigadi itu ditempuh pada semester 3 Jadi beberapa sumber yang bisa ditunjukkan di pelajaran dan referensi juga adalah yang sudah dibuat sama kakak-kakak brigadia Nanti tinggal disesuaikan saja video EPS nya, apakah sesuai apa, bagaimana diperlaksinya sih, tidak terlalu jauh ya Nah di video kali ini kita akan membahas materi tem 1, kita mulai kalau dari umumnya matrikulah gitu ya kan Kita tuh landasan hukumnya adalah RPS tentunya, jadi kita lihat RPS kita, itu yang dipakai beruber ya, ini PPT-nya Nah yang pertama kita akan membahas soal 4 pertanyaan keuangan publik, terus peraturan pemerintah Yang lebih spesifik ya itu dalam bentuk intervensi malah harga, sama keuangan publik yang positif dan normatif Langsung aja kita mulai dari 4 pertanyaan keuangan publik Nah jadi kalau dilihat dari PPT-nya Gruber, yang dimana PPT ini juga berasal dari buku gitu ya Kalau teman-teman sudah pegang, itu juga memang seperti itu nih, susunan pembahasannya Ada 4 question public finance, terus yang beda cuma disini, narasinya beda Peraturan pemerintah ini merupakan salah satu topik bahasan di Why Study Public Finance Kita akan coba beda lebih dalam Terus keuangan publik positif dan normatif ini juga dibahas disini ya Why Study Public Finance Now, sekarang Karena ekonomi sekarang kan ada ekonomi positif, ada ekonomi normatif Langsung aja kita mulai dari bahasan yang pertama yang 4 question of public finance Nah, oh iya disini juga, mungkin supaya bisa membantu kita put in context ya Jadi aku tuh tiba-tiba belajarnya begini, pakai main-mainnya Why Study Public Finance itu kita ada 3 subtopik bahwa dia kan 1, 2, 3 Kita mulai dari satu dulu, yang 4 question of public finance Nah, 4 question of public finance ini ada 4 nih Ada when, how might, when, how, what, dan why Nah, itu kan sama dengan kayak 5 way, ya kan Without where dan who Karena sudah terjawab dong Where ini ya di mana public finance ini diterapkan Kalau misalnya di Indonesia, berarti where-nya di Indonesia Terus who-nya juga sudah terjawab, tentu Karena judulnya public finance, berarti kan sektor publik nih Yaitu government ya, pemerintah Seperti itu Terus pertanyaannya tadi sudah when, how, what, dan why Nah, disini yang pengen aku coba bahas sedikit adalah Kenapa sih why-nya tuh di urutan terakhir gitu ya Nah, menurut-menurut sendiri Why itu harus di awal tuh Kita apa-apa harus start dengan why ya Start with why Jadi izinkan aku membahas why-nya dulu nih, di awal Cari Nah, why ya Why governments do what they do Nah, government ini Tentunya tidak akan membuat keputusan selalu efisien Karena government identik dengan politik Makanya juga ada disini istilah Political economy Yaitu teori yang mengatakan bahwa Political process Menghasilkan keputusan Yang berdampak Kepada masing-masing individu di Suatu daerah ya Misalkan dalam lingkungan Indonesia Berdampak kepada individu Dan juga terhadap ekonomi secara keseluruhan Nah, yang penting Menurutku adalah Kalau dalam konteks Indonesia ya Why do governments do what they do Menurutku jawabannya adalah Tertara dalam pembukaan undang-undang dasar gitu ya Bahwa Why-nya adalah Karena Pemerintah Mesti memajukan kesejahteraan umum Dan Mencedaskan kehidupan bangsa Kalau mau ditarik lagi lebih menarik Kenapa mencedaskan kehidupan bangsa Setelah Kesejahteraan umum Jadi Memang harus sehat dulu ya Ini kerasa banget Di Masa pandemi ini Kalau lagi sakit Dan tidak sejahtera Belum bisa nih mikirin Soal mencedaskan kehidupan bangsa Jadi Kebutuhan umum utamanya Harus dipenuhi dulu Yaitu Sanjang pangan papan Kesejahteraannya Baru Mencari kehidupan bangsa Itu Terkait Why? Itu ya Langsung kita kembali lagi ke Pertanyaan Ke When? Nah Sebelum itu Lebih afdel lagi Kalau kita kenalan dulu nih Kita kan lagi ngomongin public finance Public finance itu apa sih? Atau keuangan public itu apa sih? Adalah sebuah studi Of the role Of the government In the economy Jadi studi yang membelajari peran pemerintah terhadap suatu perekonomian Tentunya di satu negara ya Peran pemerintah suatu negara terhadap perekonomian negara tersebut Nah muncullah empat pertanyaan yang Bisa menjadi guideline lah ya Karena Memang Dalam beberapa hal Pertanyaan 5B1H ini Bisa membantu kita Menyusun Karena kita berpikir gitu ya Biar pembahasannya runut Yang pertama When? Kapan sih pemerintah itu harus intervensi Ekonomi? Karena kita juga udah pernah belajar di ekonomi mikro maupun makro Bahwa pasar itu punya invisible hand ya Erwinnya Adam Smith bahwa Ya biar mekanisme pasar saja yang bekerja Makanya disini muncul pertanyaan pertama adalah Kapan sih pemerintah harus intervensi nih? Tidak hanya membiarkan invisible handnya yang bekerja Jawabannya adalah Hanya dibenarkan Pemerintah Mestinya Hanya bisa intervensi karena dua hal Yang pertama karena Market failure Dan Alasan Soal area distribusi Nah market failure itu apa? Ya Disini problem Yang mengakibatkan Ekonomi Tidak menghasilkan outcome yang maksimal efisiensi Kata kuncinya memangku efisiensi ya Jadi kalau pasar sudah tidak efisien Bisa dikatakan pasar tersebut Sudah Mengalami market failure Yang perlu Yang mungkin bisa kita garis bawah juga Bahwa Market failure ini Umumnya disebabkan oleh Adanya asimetri informasi Jadi ketika salah satu pihak Punya informasi lebih banyak daripada pihak lain Itu Bisa Menjadi cikal bakal ya Adanya Market Failure Nah kalau bisa Kita melihat Ada rangkuman dari Si Kakak-kakak Brigad Dia itu Lebih terang lagi nih dijelasinnya Bahwa Market failure itu ada beberapa bentuk Kegelan pasar itu Oh sorry Kegelan pasar itu disebabkan oleh beberapa Sebab lagi Diterangin disini Yaitu eksternalitas Nah soal eksternalitas ini kan Ada eksternalitas positif Dan eksternalitas negatif Nah eksternalitas negatif inilah yang menyebabkan market failure Itu dampak yang bersifat menugikan Sedangkan eksternalitas positif Itu Dampak yang bersifat menguntungkan Apalagi menyebabkan kegagalan pasar Selain eksternalitas Adalah Pasar yang monopoli Itu cenderung Bisa menyebabkan market failure Sehingga pemerintah perlu nih Turun makna disitu Nah tadi sudah kesimunya Asimetri informasi Asimetri informasi itu merupakan bagian dari Kegagalan informasi Kegagalan informasinya ada dua Selain asimetri informasi Juga Ketidaksempurnaan Atau imperfect Dan terakhir Alasannya adalah Karena Selain market failure Karena market itu juga Terdiri dari komponen-komponen individu Jadi kegagalan individunya Juga merupakan market failure Disini contohnya adalah Pengangguran Disini kalau kita lihat bukunya Mungkin dalam video ini juga Semoga bisa jadi corong Kalau misalkan Ada yang masukin bukunya Kalau diceritain seperti ini Bisa belajar juga Kalau tidak membaca bukunya Nah Kalau di bukunya kan Yang jadi study case-nya adalah Campak Misseless Mungkin menurutku Contoh yang lebih relevan Bisa kita baca juga COVID-19 Ya kan Dia kan eksternalitasnya negatif Maksudnya Kalau Satu orang Tidak di vaksin Dia tidak hanya Merugikan dirinya sendiri dong Nanti dia juga Bisa berkemungkinan Menularkan ke yang lain Jadi kekebalan komunitas itu Semakin sudah terbentuk Nah maka dari itulah Pemerintah harus intervensi disini Gitu kan Karena Menyangkut menjadi orang banyak Misalkan vaksin mahal Jadi Dengan adanya Intervensi pemerintah Bisa dalam bentuk Misalkan vaksinnya dibuat subsidi Kayak sekarang gitu ya Bahkan subsidi itu global Ada Bantuan vaksin gitu Dari negara Lain ke satu negara Karena Tadi efeknya ketika suatu negara Masih terkena pandemi Ekonomi global tetap itu Tidak bisa berjalan dengan maksimal Jadi karena dia Pengaruh Individu lain Orang lain Dalam hal itu juga negara lain Maka Intervensi pemerintah Maksudnya kerjasama disini tuh Bisa Lebih dibenarkan Demi tujuan yang seperti ini Gitu ya Itu Soal Kapan Yaitu ketika Terjadi Market Failure Berikutnya Alasan yang lain adalah Kapan Should the government intervene The economy Jawabannya adalah Redistribusi Nah maksudnya apa Redistribusi kan Kalau teman-teman Pernah dengar ya Itu kan pajak ya Pajak kan Diredistribusikan gitu ya Dari orang-orang yang Berpenghasilan lebih banyak Kepada yang Tidak sebanyak mereka Redistribusi Terus kaitannya apa Sama keuangan publik gitu ya Nah Kalau pertanyaannya when Maka Sistem pajak ini Mestinya Akan Sepanjang waktu ya Apalagi Di Suatu negara yang Ekonominya kapitalis Atau liberal Yang tadi Dia menyerahkan ke Mekanisme pasar Teman-teman juga sering dengar kan Ada istilah Kayak Yang makin kaya Kaya makin kaya Abisnya makin miskin Miskinnya Struktural Itu Topik lain Cuma Dengan ekonomi yang Kapitalis dan liberal Kayaknya When-nya ini Jawabannya adalah Kalau alasannya Redistribusi ya Maka bisa dikatakan Sepanjang waktu nih Peran pemerintah disini Dalam hal ini Pancak ya Redistribusi ini kan pancak Itu Nah Kalau di buku Ada narasi seperti ini Bahwa fokus pemerintah itu Bukan hanya soal Ukuran Pai Pai ekonominya Atau bukan soal di GDP-nya nih Suatu negara Tapi pertanyaan berikutnya adalah Apakah Pai-nya itu terbagi rata Ini ya Ada Artikel yang berhukum Dilansir dari Ini Laman MPR Bahwa 10% orang terkaya di Indonesia Itu mengasai 75,3% Dari kekayaan penduduk Jadi Pai-nya ini kan tidak terbagi rata nih Nah Saat itulah Redistribusi ini Perlu dilakukan Nah Kembali lagi Poin awal Kalau pertanyaannya when Kayaknya Bakal Sepanjang waktu Karena Redistribusi ini Krusial Berikutnya Oh Kita udah ke pertanyaan satu ya Kita kembali ke Nah Kita udah When Kita sudah jawab Yaitu ketika Terjadi market failure Dan Alasannya adalah Redistribusi Kita ke pertanyaan berikutnya Caranya bagaimana nih How Ada beberapa Bahasan Yang pertama Melalui pajak Tadi ya Redistribusi ini Berkaitan juga sama si pajak Dan Subsidi Pajak Dan subsidi Berikutnya ada Pembatasan dan mandat Terus Public Provisi Atau Pengeluaran untuk kepentingan Public ya Belanja Kebutuhan publik Dan Public Financing Tapi yang ngakuin Sektor Swasta Satu-satu ya Kita bahasnya Dari Tax and Subsidize Nah Ini Disebut sebagai Price Mekanism Untuk how ini Isu menarik yang bisa aku highlight adalah Dari sekian ratus negara gitu ya Dengan setiap negara mempunyai Terms and condition yang mereka masing-masing Kondisi mereka yang unik Sebenernya Tidak ada nih Dari empat cara ini ya Kayaknya gak ada sih cara yang bener-bener Baku Yang kayak Mujarap banget Bisa berlaku di semenegara Tetap menurutku butuh Improvisasi dan penyesuaian Terkait kondisi negara tersebut Dan kebutuhannya apa gitu ya Ini jadi kayak semuanya General aja Terus bisa dimodifikasi gitu cara-cara Menyat Sebenernya Sebenernya negara punya karakteristik yang Unik gitu Begitu Selanjut Namanya adalah Price mechanism Ya Atau mengubah harga Nah sedangkan kalau kita lihat di DPS Pembahasan ini nih Bukan yang pengen ditekankan tuh Karena kita pengen interpensi dengan harga gitu Tapi semoga bisa memperkaya pandangan kita aja Bedanya tax dan subsidi gitu ya Tax itu Dia cenderung menaikkan harganya Menaikkan harganya gitu ya Biasanya untuk Yang overproduce Maksudnya Produce Maksudnya Produce itu kan Berarti demandnya banyak ya kan Yang mau tuh banyak Yang produce juga banyak Sebenernya Harusnya ada titik equilibrium kan disitu Cuma Umumnya Tax ini kan Kayak untuk Barang-barang yang ada ekstralitas negatifnya Balanya kita ke ekstralitas negatif Kayak rokok gitu